Salam sejahtera untuk Segenap Sivitas Akademika Institut Kisafat dan Teknologi Kreatif Leda Leroh. Pada kesempatan ini, kami pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2004-2005 menanggung menggelar kampanye singkat. Dalam kampanye ini, kami akan menyampaikan tiga hal yang pertama, perkenalan singkat, yang kedua, riwayat pendidikan dan pengalaman berorganisasi, dan yang ketiga adalah visi dan misi. Saya Thomas Vilcanova Tarisma Sakuka, kelahiran KND Manggarai, 22 September tahun 2000. Saya menamatkan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Katolik KND pada tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai 2019, menjalankan pendidikan menengah di SMP SMA Semenari Kius 12 Isol. Kita telah menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Semenari Kius 12 Isol. Saya melanjutkan masa formasi novisiat di Novisiat Sandu Yosef Nenu dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari tahun 2021 sampai sekarang, menjalankan studi filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Deda Lerau, memilik sekaligus menjalankan masa formasi di Biara Sandu Pahlus Deda Lerau. Pengalaman berorganisasi tahun 2017 sampai tahun 2018, saya masuk ke dalam kepenurusan posis SMA Semenari Kius 12 Isol. Tahun 2020 sampai 2021, mencabat juga sebagai staf fratres di Novisiat Santi Yosef Nenu. Sampai di Leda Lerau tahun 2022, saya dipercayakan untuk menjadi staf fratres di unit fratres Yosef Friar Nenu di Leda Lerau. Dan dari tahun 2023 sampai sekarang, mencabat sebagai sekretaris dalam kelompok minat menulis di Koran dan Diskursi Filsafat, Leda Lerau. Nama saya Octavianus Basilius Alfius Ipah, riwayat pendidikan saya, saya menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDI Aikira. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di SMP SK Batarandai Wolosan. Pada tahun 2016 sampai 2019, saya menjalankan masa pendidikan saya di SMAG Santo Juwane Pak Pista Wolosan. Kemudian, pada tahun 2019-2020, saya mengikuti informasi calon imam di Seminari Menengah KPA 1 Paludu Sumata Loko. Pada tahun 2021 sampai sekarang, saya menjadi mahasiswa IFP Kali Leda Lerau. Selaman berorganisasi, saya pernah menjadi anggota pengurusan OSIS di SMP SK Batarandai Wolosan. Kemudian, saya pernah menjadi kedua OSIS di SMAG Santo Juwane Pak Pista Wolosan. Pada tahun 2022-2023, saya menjadi staff IPP Kepengurusan Fratres Intak Dua. Pada tahun yang sama, saya juga menjabat sebagai staff IPP Panitia Pasca di Semenari Tinggi Intergiosesan 1 Petrus Marita Tire. Kemudian, dari tahun 2021 sampai sekarang, saya tergabung dalam kelompok minat Rita English Club di Semenari Tinggi Intergiosesan 1 Petrus Marita Tire. Ada pun visi-misi yang kami usung. Pertama, visi. Terwujudnya BMI FTK Leda Lerau yang kritis, responsif, kolaboratif, adaptif, dan berintegritas dalam kehidupan akademis kampus dan sosial kemasyarakatan. Misi pertama, penguatan literasi. Kedua, mendorong dan memfasilitasi kerja-kerja kreatif dan inovatif mahasiswa serta mewadahi aspirasi para mahasiswa. Ketiga, membangun kerjasama dengan organisasi kampus lain dan organisasi non-kampus untuk mengembangkan kompetensi para mahasiswa. Keempat, peduli dan terlibat dalam diskursus persoalan-persoalan publik. Yang kelima, menciptakan iklim kampus yang adaptif dan yang terakhir, membudayakan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan akademis. Tidak. 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 Tidak.